Salam Ya puji syukur kepada Tuhan Yesus Malam hari ini Saya ada disini semua atas Kasih karunia dari Tuhan Yesus Buat saya dan saudara Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus Saudara saya dikasih kesempatan Untuk kesaksian di tempat ini Dan itu adalah anugerah Buat saya Dan karena Pak Sebelumnya saya tidak mengenal Siapa Tuhan Yesus Dan memasuki tahun 2017 Saya baru mengenal Tuhan Yesus Berarti 4 tahun jalan Yang tadinya kami sekeluarga Hanya taunya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen Karena saya sekeluarga Semua dari Muslim Artinya benar-benar tidak mengenal Tuhan Yesus Tapi karena kemurahan dari Tuhan Yesus Dan juga Tuhan yang begitu baik Buat saya dan keluarga Pada saat itu saya diproses Dalam rumah tangga selalu ribut Masalah kecil Masalah besar apa lagi Yang kecil aja ribut Akhirnya sampai saya meninggalkan istri Dan anak dalam kurun kurang lebih beberapa tahun Lebih dari 5 tahun Pada saat saya kembali Ternyata Istri saya Dan anak saya Sudah terima Tuhan Yesus Istri saya setia Tetap menunggu saya kembali Pada saat saya sudah kembali Kemudian tidak pernah membicarakan tentang agama Saya berjalan dengan kepercayaan saya Dan saya selalu mengantar istri saya setiap hari minggu Ke gereja Dan kalau pulang saya jemput Saya tunggu di depan pintu gereja Setiap minggu saya lakukan Kemudian pada satu malam Dimana saya bermimpi Ada tiga sosok bayangan Yang mengangkat saya Pada saat itu saya mau jatuh ke dalam jurang Dan jurang itu begitu dalamnya Kalau saya jatuh Pasti tidak ada sisanya Karena tidak kelihatan Kedalaman jurang itu Satu orang sebelah tangan saya Satu orang sebelah tangan kiri saya Kemudian badan saya Saya diselamatkan Saya diangkat Yang mau jatuh ke jurang Kemudian saya bangun Saya cerita ke istri saya Bahwa saya bermimpi tadi Diangkat oleh tiga sosok bayangan Istri saya yang ngomong Itu Tuhan Yesus Saat itu saya lagi rajin Saat itu saya lagi ibadah rajin-rajinnya Saya ke Bali Saya ke China Saya kemana Saya selalu bawa peralatan ibadah saya Saya lakukan itu Artinya Saya ingin membahagiakan Istri dan anak Hidup pengen berubah Tapi Tidak pernah saya dapatkan juga Tetap keributan Demi kerubatan Dalam rumah tangga Terjadi Pada saat Saya sudah mimpi Keesokan harinya Semua ibadah saya Saya tinggalkan Saya tidak mau Ibadah lagi Tetapi apa yang saya alami Saya stres Stres Selama seminggu Saya tidak bisa kerja Dengan konsen dan sebagainya Dan saya menemukan Salah satu buku Yaitu terbitan dari Full Gospel Namanya Majalah Voice Saya membaca Kesaksian Di dalam buku itu Dan ternyata Kesaksiannya adalah Orang yang sudah Bejat moralnya Diselamatkan oleh Tuhan Yesus Orang yang sudah Terbelit hutangnya Kemudian ditolong oleh Tuhan Yesus Dan pada saat malam itu Saya bertanya Apa betul Tuhan Yesus sanggup Menolong orang yang sudah Bejat moralnya Apa betul Tuhan Yesus sanggup Istilahnya Menolong orang yang Terbelit hutang Begitu banyak Bertanya dalam hati saya Dan pada Jam Tiga malam Karena tidak bisa tidur Akhirnya saya ngomong Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jika engkau melihat saya Langkahkan kaki saya Ke rumah kamu Jika engkau mendengar saya Bukakan kaki saya Hati saya Supaya saya percaya kamu Waktu itu kamu-kamu aja Karena saya gak mengenal gitu Tetapi keesokan harinya Setelah bangun tidur Bukan mujijat yang saya dapat Tetapi Semakin stres hidup Semakin gak karuan Selama satu minggu Semakin gak karuan Dan Ada dua Tuhan Di dalam hidup saya Dimana ada Tuhan Enak moya saya Dan ada Tuhan Yesus Saya harus ambil keputusan Gak gampang Untuk mengambil keputusan Kemudian saya berpikir Kalau begini terus-terusan Nanti mati saya Siapa yang mau terima Apakah Tuhan Yesus Atau Tuhan Enak moyang saya Kalau saya mati Saya dikubur dimana Apakah dikubur di Tegalalur Kuburan orang Kristen Atau dibawa ke kampung halaman Waktu itu Pergumulan saya Yang begitu luar biasa Dan saya harus ambil keputusan Harus ambil keputusan Di antara dua Tuhan Saya harus menetapkan Saya harus ikut siapa Tapi Kasih karunia Tuhan Tuhan memilih saya Dan saya berkata Aku percaya Tuhan Yesus Saudara pada saat saya percaya Tuhan Yesus Hidup saya benar-benar Baru menemukan Suka cita Selama hidup saya Pada saat itu Bagaikan terbang saya Saya pulang Cerita ke istri saya Tolong carikan pendeta Saya mau belajar Bagaimana Menyembah Tuhan Yesus Kemudian Ketemu dengan pendeta Malam itu Dan firman Tuhan Yang saya terima pada saat itu Masmur 1 Ayat 1 Ayat 2 Dan ayat 3 Berbahagialah Orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak Berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk Dalam kumpulan pencemooh Tetapi Yang kesukanya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia Seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Saya tidak ngerti Saya bertanya Pak Pendeta Orang fasik itu apa Kemudian dijelasin Dan setelah saya mengerti Saya berjanji sama Tuhan Tuhan mulai malam hari ini Saya tidak mau bergaul Dengan orang fasik Orang berdosa Dan orang pencemooh Tolong Tuhan Temukan saya Dengan orang-orang yang Merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Doa saya dijawab oleh Tuhan Dalam waktu Belum sampai sebulan Saya ke Surabaya Saya bertemu dengan Pak Bernat Nyotoraharjo Ternyata saya makan Bareng disana Dan ternyata Saya banyak Istilahnya Pemasukan gitu Setelah saya pulang ke Jakarta Baru tahu bahwa Pak Bernat Nyotoraharjo Itu adalah Adiknya Pendeta Niko Saya tidak tahu Saya bilang siapa Dan emang Tuhan yang Mau pertemukan saya Kemudian Perubahan dalam hidup saya Dan saya komitmen Dengan istri Setiap hari Saya melakukan mesbah Dengan istri Mulai dari jam Setengah empat Paling telat Kadang-kadang jam tiga Saya sudah bangun Saya sudah mempersiapkan Renungan firman Tuhan Untuk saya bagikan ke grup Kebagikan ke pribadi Kemudian saya Membaca firman Tuhan Setiap hari Tiga pasal Dengan istri Memuji Menyembah Tuhan Sampai dengan Jam enam pagi Baru selesai Setiap hari Saya lakukan mesbah Dengan istri Hal hasil Dari mesbah Suka cita Damai sejahtera Dalam rumah tangga Itu baru saya rasakan Ada perubahan Dengan anak Ada perubahan Dengan istri Bahkan Sekarang Dengan istri Dengan anak Saya menemukan Suka cita Yang selama ini Saya belum pernah merasakan Saya menemukannya Melalui mesbah keluarga Dan yang tadinya Pada saat Sering masalah Dengan mesbah keluarga Masalah rumah tangga Boleh ada Tetapi Tidak sampai matahari terbenam Sudah ada solusi Sudah ada jalan keluar Ya Untuk itu Saya mengajak saudara Untuk Tetap Mesbah keluarga Karena melalui mesbah keluarga Hidup diubahkan Yang tadinya Saya berangkat kerja Tidak pernah pamitan Ke istri Sekarang Setiap hari Saya berangkat kerja Setiap pelayanan Selalu mencari istri Saya cium pipi kanan Cium pipi kiri Cium kening istri saya Kemudian Saya berangkat Dan istri Berkata Tuhan Yesus memberkati Itu kesaksian dari saya Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus selamat menikmati